Wilayah Spanyol mengambil langkah untuk menyediakan vaksin COVID-19 bagi kelompok usia yang lebih muda, lebih awal dari yang diperkirakan ketika lonjakan terjadi sejak pertengahan judi. Percepatan ini didorong oleh varian Delta yang lebih menular dan lebih banyak menginfeksi kelompok muda. Warga Madrid tiba dengan tertib di pusat olahraga yang berubah menjadi titik vaksinasi untuk menerima dosis vaksin virus corona. Mulai Senin 12 Juli 2021, orang berusia 16 tahun ke atas dapat membuat janji online untuk menerima vaksinasi di wilayah Madrid. Lebih dari 138.000 anak muda telah mendaftar untuk mendapatkan suntikan COVID-19. Ini adalah perjalanan pertama, harus melakukannya. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerima. Minar, esos rebrotes que aparecen de repente que suben, aumentan mucho las cifras. Antes estamos todos vacunados, esto no quiere decir que se haya acabado. Y obviamente que se vacunen en la medida de lo posible, que esto es un virus que ha venido. Secara nasional, kasus COVID-19 di Spanyol telah berkurang selama beberapa bulan terakhir, tetapi mulai meningkat di antara orang berusia 29 tahun ke bawah. Tingkat penularan COVID-19 di 2 minggu Spanyol naik menjadi 316 kasus per 100.000 penduduk pada Jumat 9 Juli silam. Menurut data Kementerian Kesehatan, meningkat 38 dalam 2 minggu. Tingkat infeksi COVID-19 untuk orang berusia 20 hingga 29 naik menjadi 1.047 kasus per 100.000 orang. Hampir 60% populasi Spanyol telah menerima setidaknya 1 dosis, sementara 44% telah menerima perlindungan penuh. Dari Madrid Spanyol, Kontributor Nusantara TV melaporkan.